Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi analog di citra emulator 3DS ya Yang kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak jadi mungkin kalau kalian misalnya main Zelda atau mungkin main Persona yang Atau mungkin main karakter yang harus pakai analog kiri buat jalan itu kadang-kadang jalan dan kadang-kadang enggak gitu ya Dan ini jujur agak ngeselin juga sih yang kayak gini dan sebenernya itu ada salah setting pada kontrolnya Dan maksudnya apa salah setting saya enggak kok ini memang bener-bener sudah saya setting gitu Nah mungkin kalian masukin settingnya itu adalah inputnya itu adalah manual Jangan kalian masukin manual karena untuk analog itu beda sama tombol biasa ya Dan memang saya juga awalnya manual gitu dan kok tiba-tiba jalan tiba-tiba enggak mau gitu Pas saya main Zelda ceilingnya gitu itu tiba-tiba naik tangga mau gitu Dan pas saya pencet lagi analognya kok tiba-tiba enggak mau gitu kayak gitu Dan setelah itu kalian cukup klik aja configure Dan kalian cukup ke controls pasti gitu ya Dan untuk circle pad ini kayaknya untuk analog kiri dan si stick adalah untuk analog kanan Ya saya juga enggak ngerti untuk layout Nintendo gitu kayak gimana Nah kalian jangan masukin manual gitu ya yang telah tadi saya bilang Contohnya kayak gini misalnya yang left kalian klik yang left dan yang right Dan up adalah yang atas gitu ya dan down adalah yang bawah Jadi kalian jangan masukin satu-satu kayak gitu Dan kalian cukup klik aja yang set analog stick gitu ya Dan nanti akan muncul pop up information tulisannya Setelah di klik oke kalian harus gerakin analog kalian ke kanan ke kiri Atau horizontal dan atas ke bawah dan itu adalah vertical gitu ya Kalian cukup klik oke aja Dan cukup kalian klik analog kalian di stick PS kalian Atau mungkin stick Xbox atau ya pokoknya stick yang kalian pakai gitu Kalian cukup klik set analog stick oke kanan kiri atas bawah gitu Dan nanti akan keganti gitu ya untuk tombolnya gitu Dan axis 0, axis 0, axis 1, dan axis 1 Ya walaupun ini axisnya sama tapi beda gitu hasilnya Dan setelah itu kalian bisa klik oke aja Dan setelah itu kalian bisa main game kalian Dan saya yakin untuk kalian geraknya itu udah enggak gitu lagi Dan kalau karakternya tiba-tiba enggak bisa dipakai gitu Kalian bisa ke oke dulu gitu ya Kalian bisa ke emulation dan kalian bisa ke configure Dan kalian bisa ke controls lagi gitu ya Kalian bisa ganti untuk circle padnya Kalian ganti ke set analog stick lagi Kalian bisa klik oke terus kanan kiri atas bawah gitu ya Dan itu tiba-tiba jalan lagi gitu untuk sticknya gitu Jadi kalau kalian misalnya untuk tombol analognya itu enggak kebaca gitu ya Jadi itu adalah cara ngefixnya gitu Karena saya tiba-tiba gitu tiba-tiba enggak bisa gitu untuk circle padnya Tapi untuk tombol lainnya jalan Dan ya bukan sticknya yang DC atau gimana Tapi itu kalian harus atur ulang Jadi kalian cukup tinggal klik set analog stick lagi gitu ya Kalau enggak kebaca mungkin untuk tombol analognya Atau mungkin analognya enggak kebaca Atau movementnya enggak kebaca Kalian klik oke Kalian klik kanan kiri atas bawah gitu Ya walaupun kanan kiri atau kiri kanan terserah lah ya Bebas terserah kalian mau pakai yang mana gitu Pokoknya horizontal dulu terus vertical Nah setelah itu kalian klik oke aja Setelah itu kalian bisa main game lagi Atau mungkin kalau kalian misalnya analognya Misalnya enggak kebaca nih tiba-tiba in game gitu Atau mungkin mid game Kalian enggak harus tutup gamenya Kalian cukup klik citranya ini aja Kalian klik yang ini Dan kalian cukup klik yang emulation Kalian klik configure Udah gitu-gitu aja Dan ya tinggal tadi aja Tinggal horizontal dan vertical Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Semoga membantu kalian Kalau mungkin yang kalian yang enggak bisa gitu Analognya terbaca Atau yang kadang-kadang terbaca Dan kadang-kadang enggak sih ya Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya